Nah, pemirsa bisa Anda lihat ini baru saja usai proses dari pengangkatan pukat kayu yang dibantu lebih dari 50 orang kalau kami perkirakan ini untuk mengangkat pukat kayu yang berada di perairan Donau Toba Sumatera Utara ini dan memang hasilnya ini bisa dikatakan nihil atau tidak ada objek yang tersangkut pada pukat di KM1 dalam upaya pencarian oleh tim Basarnas pada hari ini tidak ada objek, saya ulangi lagi pemirsa tidak ada objek yang tersangkut pada proses pencarian hari ini melalui KM1 dengan pukat harimau kami akan sedikit memperjelas bagaimana bentuk dari pukat harimau setelah diangkat ke atas permukaan dan untuk memastikan apakah ini benar-benar kosong saya akan mencoba untuk menyusuri area pukat harimau ini apakah benar-benar kosong atau bagaimana bisa dipastikan tidak ada satupun objek yang tersangkut di pukat harimau dan saya, boleh dibantu Bapak? boleh-boleh nah, kosong apapun tidak ada tidak ada objek apapun sandal pun tidak ada kosong jadi artinya dengan upaya penggunaan pukat harimau di KM sumut 1 ini pada hari ini dikatakan nihil dan kami masih menunggu KM1 lagi untuk menuju ke dermaga tiga arah Simalungun, Sumatera Utara ini informasi yang kami dapatkan bahwa ada terdapat objek yang tersangkut namun kami belum bisa memastikan apakah objek tersebut ini merupakan salah satu bagian dari KM Sinar Bangun 5 yang tenggelam beberapa waktu yang lalu di perairan Danotoba, Sumatera Utara dan untuk memastikan sekali lagi para tim relawan pun membuka pukat harimau untuk memastikan bahwa pada hari ini benar-benar tidak ada objek yang tersangkut tidak ada objek yang tersangkut tidak ada objek yang tersangkut Terima kasih. 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 KM Sumut 1 ini merapat ke dermaga tiga ras Simalungun Sumatera Utara ini dan saya sedikit penasaran dengan apa yang ada di ataupun yang didapatkan oleh KMP 1 dengan menggunakan pukat harimau ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.